Intro Nih lagi ada anak-anak Sebenernya hati mama itu lagi rada-rada khawatir bang Karena kemarin kan mama itu ngerasa dibohongin Tau gak apa yang dibohongin? Yang orang gitu Ya ya yang kemarin yang namanya Ode Gigi Sumantri Kan mama udah bilang Kalau nitipin disini Kita gak punya tempat yang Ini apa Tempat untuk isolasi Dan kita gak bisa nerima yang galak-galak Karena kita Keterbatasan tempat dan juga Memang tenaga dinses kan gak ada tinggal disini Saya bilang gitu Tapi ternyata yang dibawa apa bang? Yang kayak gitu Ternyata banyak buronan Banyak masalah Yang abang tau masalahnya apa bang? Dia berita kayaknya ini apa Bawa mobil tanki Terus apa? Bawa mobil tanki Terus? Bawa mobil tanki dikejar-kejar sama polisi Terus apa lagi? Di Pandeglang Terus apa lagi bang? Belum tau nih lagi liat-liat aja Lagi liat-liat? Iya Atasan kemarin kan waktu disini juga Mama bilang disini gak ada isolasi Karena Waktu keluarganya disini Kalau hilang saya gak tanggung jawab Gak apa-apa bu Nah Sebelumnya kan mama gak ngobrol sama keluarganya Tapi pihak pemerintah Pihak Dinkes Sama Dinsos Yang ini apa Yang menghubungin mama lah Dari pihak mana yang menghubungin mama Terus persaratannya ini 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 gitu Dan yang mama tekan ini tuh kan Bukan Apa ya Bukan yang keras lah Yang kasar gitu Yang mama tekan ini tuh Oh di kijinya yang nurut Yang udah dibawa ke rumah sakit jiwa Jangan yang kasar Eh ternyata Dia dikeroyok berapa Orang banyak Sampai benyok-benyok Ya wajar kalau kayak gitu Kenapa dibawanya kesini Akhirnya Kejadiannya kayak gini bang Ya akhirnya ya Kata mama tuh Mamanya ngomel-ngomel Udahnya Ini Ini tak teleponin Orang-orang yang nitipin itu ke mama Ternyata kayak Bu saya gak tau Soalnya bilangnya katanya nurut Katanya gini Ininya nurut enggak ODGJnya udah sembuh belum Dibilang katanya udah Udah nurut Kayak gini Ternyata kan Kayak gini Jadi kerjaan kita ya Tapi semoga aja sih Nanti bisa Diatasi nama orang Pandeglangnya ya Oke ya Begitulah teman-teman Ceritanya Orang dengan gangguan jiwa Atau ODGJ Membawa kabur Sebuah truk tronton Yang tengah parkir Di area PLTU Lepuan Pandeglang Bantan Sempat dikejar Petugas keamanan Namun pemuda ODGJ itu Terus melarikan truk Hingga akhirnya terguling Keparet Beruntung tidak ada Korban jiwa Dalam peristiwa tersebut Truk tronton ini terguling Di sebuah parit Di desa Tegal Papak Kecamuda Yang mengalami gangguan jiwa Insiden truk terguling ini Berawal saat sebuah truk Terparkir di kawasan Pusat listriknya Pelaku Bernama Sopantri Malah menyalakan mesin Dan membawa kabur Truk tronton Mengetahui truknya Dibawa kabur Pengemudi bersama petug Dengan gangguan jiwa Atau ODGJ Yang baru saja keluar Keluar dari rumah sakit jiwa grogol Pada 22 Juni 2024 lalu Setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata yang bersambutan Mengalami gangguan jiwa Dan itu Menurut keterangan pihak keluarganya Baru saja Orang tersebut itu Tanggal 22 Juni kemarin Baru saja keluar dari rumah sakit jiwa Di grogol Untuk selanjutnya Kembali menjalani Perawatan intensif Dari Pandegelang Banten Iskandar Nasution I News Melaporkan Alhamdulillah kita dikasih jalan Dikasih ruang Untuk melanjutkan perjalanan Ke area Sudai Banten Dikarenakan ini Sangat urgent Ini diakibatkan oleh orang gila yang membawa Truk dari PLTU sehingga terkuling di wilayah Pagelaran Pandegelang Pandegelang Atau di wilayah Tegal Papak Tegal Papak Pagelaran Tegal Papak Tegal Papak Tegal Papak Tegal Papak Tegal Papak ODGJ bawa kabur truk PLTU Labuan Hingga kejar-kejaran dengan polisi Ini adalah truk yang sempat dicuri oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dari kawasan PLTU Labuan yang kemudian akhirnya terbalik setelah sempat kejar-kejaran dengan polisi Dimana sebelumnya anggota kepolisian bersama Satpam PLTU 2 Labuan berhasil menggagalkan aksi percobaan pencurian sebuah mobil tangki pengangkut abu sisa pembakaran di PLTU Labuan Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan mobil yang dikendarai oleh pelaku Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Senin 8 Juli 2024 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat Pada saat itu, mobil tangki dengan nomor polisi BE8889 AUA sedang terparkir di sekitar PLTU Labuan dengan kondisi kunci kontak masih tergantung, sedangkan sang sopir tengah makan di warung Tanpa diketahui sang sopir, tiba-tiba seseorang masuk dan langsung membawa kabur mobil tersebut Petugas keamanan PLTU Labuan yang mengetahui kejadian itu berusaha menghentikan kendaraan namun malah akan ditabrak oleh pelaku Anggota kepolisian yang bertugas di PLTU Labuan langsung melakukan pengejaran dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan pelaku Polisi berhasil menghentikan mobil tangki setelah terguling di Jalan Raya Tegalpapak Panimbang tepatnya di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang Polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan pelaku percobaan pencurian dan langsung membawanya ke Polsek Labuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Kanit reskrim Labuan, Ibda Abdul Muis membeberkan perihal peristiwa aksi pencurian mobil truk tangki di kawasan PLTU 2 Labuan Kata dia, pihaknya sempat mengamankan terduga pelaku namun diserahkan kembali ke pihak keluarga lantaran pelaku mengalami gangguan jiwa Pihaknya terpaksa mengembalikan pelaku ke keluarga lantaran kondisi kejiwaan pelaku yang tidak mungkin dilakukan penahanan dan proses hukum Selain itu, pihak dari PLTU 2 Labuan juga sudah berkoordinasi dengan keluarga pelaku terkait masalah tersebut Terima kasih telah menonton!